Saudara tingginya permintaan decoder set-top box pasca peralihan siaran analog ke digital dimanfaatkan sejumlah pedagang ngedaring. Sejumlah warga di Kabupaten Bekasi tertipu saat membeli. Saat paket dibuka, alih-alih dapat set-top box, mereka malah mendapat sabun colek dan garam dapur. Katanya isinya STB, coba ayo, ayo. Benar apa benar? Boang apa benar? Alhamdulillah. Aksi membuka paket atau unboxing dilakukan sejumlah karyawan jasa layanan paket di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi ini dilakukan karena curiga dengan isi paket tersebut. Sebelumnya banyak konsumen yang mengeluh dan mengembalikan paket karena isi yang tidak sesuai pesanan. Mereka memesan decoder set-top box seharga sekitar 300 ribu rupiah. Namun yang dikirimi justru sabun colek dan juga garam. Puluhan paket yang diduga palsu itu berasal dari satu penjual yang sama di situs belanja online. Paket dari sana pas dicirim ke rumah yang punya paket isinya garam sama ini sama sabun. Masa STB entek banget bang, galamnya jadi kan dibuka penasaran tuh. Bang, galamnya enggak garam isinya. Sama sabun colek itu bang ya? Iya. Dan itu ada berapa paket sih bang yang katanya STB itu bang? Ada 20 paket pak. Atas pengirimin yang sama gitu ya? Iya. Pengirimin yang sama. Terima kasih.